Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagi resep masak sayur blustru dengan tahu putih yang sangat simpel sekali ini seger banget, cocok sekali buat musim panas seperti di Hongkong sekarang ini kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya ini saya sudah siapkan sayur blustru satu saja, yang ini tadi sudah saya cuci ya teman-teman nanti setelah dikupas saya cuci lagi saya ngepasnya pakai pisau saja tapi kalau kalian punya alat buat mengupas itu tidak apa-apa ya teman-teman tapi karena saya alatnya itu sudah saya packing karena sudah mau pindah rumah jadi saya pakai pisau saja saya pertama kali masak sayur ini teman-teman biasanya saya masaknya sayur oyong itu kupas sampai selesai kemudian nanti dicuci bersih ya takutnya nanti ada ketah-ketahnya begitu nah begini saja kemudian saya cuci nah sekarang ini sudah saya cuci bersih kemudian saya mau memotong serong seperti ini atau potong sesuai selera kalian saja tahu putihnya saya pakai yang keras teman-teman ini sebetulnya buat digoreng tapi tidak apa-apa saya iris menjadi 4 kemudian saya iris lagi kotak-kotak ya teman-teman saya iris menjadi 4 juga nah seperti ini hasilnya agak besar-besar ya kemudian ini 3 irisan jahe 2 siung bawang putih saya mau iris tipis-tipis maaf ya teman-teman ini suaranya agak berisik karena ada kipas angin ini saya menggunakan keiji atau goji beri saya menggunakan 15 biji ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman ini kasetnya banyak banget kalau kalian ingin tahu kasetnya apa saja nanti saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman silahkan di cek semoga bermanfaat nah sekarang kita mau masaknya kita taruh minyak goreng setelah minyak goreng panas kita tumis jahenya dulu sampai harum setelah jahenya harum kemudian kita tumis bawang putihnya juga kita tumis lagi sampai harum ya teman-teman ini bumbunya sangat simpel sekali tapi hasilnya nanti pokoknya luar biasa seger teman-teman nah kemudian kita masukkan sayur blustru nya ini kalau bahasakan terusnya apa ya teman-teman saya enggak begitu paham bagi kalian yang tahu silahkan komen ya teman-teman kemudian saya taruh air sedikit atau secukupnya saja air panas ini saya baru pertama kali masak teman-teman ingin mencoba rasanya seperti apa ini garam kira-kira setengah sendok teh gula basir setengah sendok teh kemudian ini kecap asin kira-kira satu sendok makan dan lada bubuk aduk sampai tercampur merata bumbunya kita masak sampai empuk ya teman-teman itu sayur blustru nya tapi jangan terlalu empuk-empuk banget oh ya teman-teman saya mau menambahkan satu potang daun bawang ini sudah saya cuci bersih nanti saya potong-potong ini sudah agak empuk teman-teman ini saya mau tes rasa wah enak banget teman-teman seger pas sekali enggak terlalu asin kemudian saya masukkan daun bawangnya kita masak sebentar ya jangan terlalu lama lalu kita masukkan juga goji berry nya atau keji wah baunya itu seger banget teman-teman ini masak pertama kali tapi bikin nanti ketagihan pastinya degak banget ini buat dimakan musim panas nah sekarang kita matikan api kita angkat taruh di piring set dihidangkan simpel sekali kan teman-teman caranya begitu tadi cara masak tahu dengan blustru yang sangat simpel sekali kalian wajib coba karena kalau enggak mencoba tidak tahu bagaimana rasanya segernya sayur blustru dengan tahu ini terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep-resep saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye bye